Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan gua di video kali ini kita bakalan review tas dry bag dry bag tas ini mereknya Ray yang 20 liter volume dry bag itu nanya nanti kita ulas gunanya di target terakhir desitas muatannya banyak pokoknya bagus buatkan perpemancing terus bagi yang suka kerja di laut basah-basahan gitu barangnya tidak enggak pengen basah gitu ini cocok solusinya nih guys Oke pengasaran cek dulu bagaimana saya Oke ini dia nih guys dry bag yang gue maksud dry bag ini memiliki fungsi yang sangat penting untuk perjalanan di area terbuka terlebih di medan yang menantang sesuai namanya tas ini bermanfaat melindungi barang-barang dari seserangan air dan basah ketika petualang melakukan perjalanan di alam terbuka secara umum dry bag memiliki bentuk silinder seperti tabung dengan bagian atas dapat dilipat minimal tiga kali dan di kunci tanpa ada resleting atau penutup lainnya dengan bahan PVC atau tarpaulin udara yang ada di dalam tas terberangkap dan tidak bisa keluar sehingga tas mengembang jika terjatuh di air dan bentuknya menjadi seperti galon air jika kita melakukan trip perjalanan atau olahraga air kita pasti membawa barang-barang kebutuhan kita baik itu perangkat elektronik ataupun kebutuhan lainnya rata-rata orang Indonesia memiliki dua perangkat handphone atau satu power bank kamera satu atau SLR untuk mengabadikan momen makanan obat-obatan GPS dompet uang senter dan korek api semua benda-benda tersebut adalah bencana bagi traveler jika rusak di sini fungsi dry bag yang sebenarnya dan hampir semua olahraga air membutuhkan perangkat yang satu ini nah sudah tahu kan fungsi dry bag yang sesungguhnya Oke terkait harganya silakan datang langsung ke segerai atau toko rei terdekat ya guys Oke jadi keunggulan dry bag ini dia itu ketika dia jatuh di dalam air dia tersepanik karena ada udara-udaranya nih ketika dia jatuh di dalam air nantinya dia bakalan bisa ngapung ya nggak menggelam keunggulannya terus kemudian barang yang di dalam itu aman nggak bisa masuk air jadi nggak ngair deh itu sih keunggulannya kalau kalian mau beli silakan aja pokoknya boleh searching di online di toko online juga boleh di tokopedia misalnya lazada ini nggak iklan ya eh few moments later ini harganya mungkin sekitar 100ribuan gitu kalau yang 20 liter dia agak mahal beda dengan bisa pilih tinggal mau sekiranya kalian aja kalau misalnya mau bawa barang yang 15 polumenya 15 liter 10 liter juga ada yang 20 liter guys lebih besar jadi kalian sesuaikan sendiri ukurannya semoga bermanfaat selamat menceng semoga terhibur juga ini review tas dry bag ini semoga berguna buat kalian yang nantinya membutuhkannya oke itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan buat subscribe guys selamat menikmati